Bapak di surga kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada malam ini kami boleh berkumpul bersama dan sebentar kami akan memulai kelas kami, kami percaya Tuhan engkau menyertai dan memimpin kami urapi hambamu dan urapi setiap setiap kami dan yang sudah hadir maupun dalam perjalanan dan menyertai mereka supaya mereka dapat tiba dengan selamat dan berkati kami supaya kami mempunyai semangat untuk belajar dan diperlengkapi untuk kemuliaan nama Tuhan demi nama Tuhan Yesus Ya pertama saya pikir mau siapkan sejenis makalah berupa offline-outline tapi setelah saya perhatikan apa yang saya bersedia sebenarnya tidak terlalu rumit oleh sebab itu saya putuskan nanti setiap pelajaran selesai saya akan kopikan file ini kepada saudara Nanti satu orang koordinator kasih alamat email saudara siapa yang mau koordinator kirim email? Ya, Novandi ya Novandi jadi ketua kelas ya jadi minggu depan Novandi yang sediakan konsumsi ya, jadi pelajaran kita ada empat hari ini tentang redemption minggu depan tentang regeneration minggu depannya lagi tentang sanctification dan minggu depannya lagi tentang glorification nah kemarin ada Novandi ada tanya keselamatan kan kompleks banyak hal ya kok cuma disampaikan dalam empat ya karena pertumbuhan kita cuma empat minggu dan nanti kita akan cover sedikit-sedikit ya tentang hal-hal yang berkaitan nah hari ini berbicara tentang redemption ya saya harap saudara tahu redemption kalau bahasa indonesianya apa? penembusan ya penembusan jadi the requirement of salvation atau the way of salvation itu cara yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia adalah lewat redemption jadi Allah manusia Allah mahasuci manusia jatuh ke dalam dosa manusia akan dihukum lalu Allah mau menyelamatkan manusia Allah punya banyak cara tetapi cara yang Allah pakai itu namanya redemption atau ini seperti dengan penembusan ya jangan tanya pada saya kok Allah pilih redemption Allah tidak pilih cara lain ya itu tanya Allah langsung nanti ya jadi saya tidak bisa jawab jadi Allah memang pilih redemption nah sebelum kita lanjutkan saya pilih tiga gambar ya nah tiga gambar ini saya mau saudara perhatikan dan saudara gak mau jalan oh iya saudara apa yang anda pelajari atau apa yang muncul di dalam pikiran saudara ketika saudara lihat gambar-gambar ini tentang redemption nah ini tangannya tulisannya kres disini ini sin ya nah ini kasih nama saudara masing-masing jadi apa artinya redemption menurut gambar ini menurut saudara Tuhan menghentikan dosa Tuhan apa Tuhan menghentikan dosa ya jadi manusia itu diperbudak oleh dosa jadi Yesus Kristus datang dipegang jadi dosa dihentikan kuasa dosa dihentikan itu arti pertama dari redemption nah apa yang tidak digambarkan oleh gambar ini tentang redemption yang digambarkan ya dalam redemption Yesus menghentikan kuasa dosa Yesus mengalahkan kuasa dosa jadi manusia berada di bawah jajahan dosa jadi supaya manusia bisa lepas dari dosa Yesus datang Yesus lebih besar dari dosa ya jadi seperti gambar ini gambar ini bagus ya ya dosa ini mukanya cukup jelek ya sebenarnya bisa lebih jelek sih masih agak bagus sedikit ya jadi kuat nah kita ini apa jadi budak dicambuk oleh dosa oleh sebetulnya Yesus tangan kuasanya ya ditahan jadi dosa jadi tidak berkuasa lagi atas manusia itulah satu aspek redemption jadi satu persatu kita pelajari aspek pertama dari redemption adalah ya Yesus Allah lewat Yesus membebaskan kita dari kuasa dosa tapi yang tidak digambarkan disini apa? respons manusia oke respons manusia kepada siapa? atau kepada apa? ini masih yang berani liap ya kepada Tuhan kepada Tuhan oke ya respons manusia kepada Tuhan apa lagi? dosa nya masih hidup dosa nya masih hidup dosa nya masih hidup cuma ditahan saja ya nah ditahan saja ya belum diremes-remes gini oh ini belum dibanting tapi sudah dihentikan kuasanya nah kalau gambar seperti ini ya kalau ini saja redemption maka gambarannya tidak lengkap karena tidak menggambarkan bagaimana Yesus menembus kita ya Yesus menembus kita dengan cara apa? mati di kayu salib nah ini tidak tidak muncul tapi gampang saja ya keenakan Yesus tak hidup mati oke itu yang gambar pertama ya gambar kedua tidak mau lagi tentang redemption ini ada orang tersebut atau ini apa? terowongan terowongan kuah ya apa yang luar ini luar keluar apanya? luar keluar ya lubangnya keluar disini tentang redemption ini lebih berbicara tentang kondisi manusia Dimana manusia seperti Berada di dalam lubang dosa Kalau manusia mau keluar Bisa gak dia keluar sendiri Mungkin gak Ya Kecuali dia Superman Atau Batman Atau Iron Man Spiderman Karten Amerika Terus Karpet kaca Kecuali Kecuali men bisa ya Jadi Kenapa manusia perlu redemption Kenapa manusia perlu ditebus Karena manusia berada Dalam kondisi Tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri Ya Sebenarnya saya mau pilih Gambar yang lebih serem Saya tak hari setengah jam gak ketemu Ya udahlah inilah daripada habisin waktu ya Nanti saya jelasin Jadi saudara anggap saja ini serem Saudara sekalian Ini sih keenakan ya Ya gambarnya Wah hebat gitu ya Tapi Ketika manusia berada di dalam Ya Gua seperti ini Sebenarnya ini bukan apa Ini bukan batu Tetapi kalau mau diseremkan Ini adalah lautan penderitaan Ya Manusia sudah menderita di dalam Seperti ini Dan keselamatan itu Begitu jauh Begitu tinggi Dan sebenarnya ini masih lumayan Lumayan bisa kejangkau ya Ya Kalau Satu hari Orang panjat-manjat-manjat-manjat Ya ada kemungkinan Tapi Saya mau cari lupa yang lebih jauh Dan lebih menyerangkan Enggak ada Ya Saya arik dia Jadi gak natural ya Jadi akhirnya ya Gak apa-apa Saya jelaskan saja Manusia itu tidak mungkin Jadi ini menegangkan aspek Betapa tidak berdayanya manusia Sehingga manusia perlu Satu penyelamat Ya Nah Kalau Orang Kedalam sini Di dalam sini Dia diselamatkan pakai apa Ya paling tambah ya Pakai tali ya Helikopter Saya bingung Gimana Gimana helikopternya masuk Seperti bisa Pakai apa Iya MRT kayaknya Jadi Ini pegawai MRT kayaknya Jadi Ini pakai tali ya Tapi kalau manusia Di dalam Lumpur dosa Lubang dosa Ya Di dalam Lautan dosa Yang gak bisa diselamatkan Pakai tali MRT juga gak mau ke sana Helikopter juga gak sampai Jadi Hanya lewat apa Lewat Yesus Kristus Ya Lewat Yesus Kristus Jadi saya ulangi Kenapa perlu ada Redemption Kenapa perlu ada Penebusan Karena kondisi manusia itu Sudah jatuh Begitu Tak berdaya Begitu Tidak mampu Jadi sebab itu Kita kenal satu istilah yang Dia sebut dengan Total Apa Depravity Itu kondisi pertama Manusia Total itu artinya Total Tidak berdaya Depravity itu Sama sekali Tidak berdaya Sampai manusia Mau menyelamatkan diri pun Tidak bisa Sama sekali Jadi tidak bisa Apapun juga Dia hanya bisa Diselamatkan Diselamatkan Jadi Allah Ini gambar kedua Saya kasih gambar ketiga Sekarang Oke Sudah yang ngomong Sekarang Apa yang Sudah pelajari Dari gambar ini Tentang Redemption Apa yang Sudah lihat dulu Kayak manusia harus Berusaha Apalagi Sosa dihapuskan Apalagi Yang sederhana Itu yang Apserah Apserah Semua Yang jelas Jelas itu apa Salib Dosa dihapuskan Rampar sekali Dosa manusia Nah ini memang manusia Apserah Jelas-jelas ini apa Salib Yang pertama Apalagi Darah Oke Manusia Tak berdaya Apalagi Warna hitam Nah hitamnya banyak Ini mungkin besar Enggak kelihatannya Itulah manusia Suka cari Apserah Apserah Ya bagus sih Kreatif Salib Jadi Kalau ini Saya Meminta Sudara Menggunakan gambar ini Untuk menceritakan Tentang Redemption Tentang penembusan Apa yang Sudara ceritakan Satu-satunya Cara keselamatan Melalui salib Ya Kalau tadi Ya Bela Mengatakan Yang mengatakan Seolah-olah Ada usaha manusia Itu ya Dia mengambarkan Dia membayarkan Manusia Sedang merangkak Kesana Tapi saya menjelaskan Bukan manusia Yang merangkak Kesana Tapi manusia Sudah tak berdaya Terpuruk disini Salib datang Kepada dia Ya kan Kamar ini Enggak bisa cerita Saya yang cerita Jadi bukan Kalau manusia Yang merangkak Kesana Itu total Depravitynya Tidak muncul Manusia Pasti bisa berusaha Cari Tuhan Cari-cari Eh kebetulan Ketemu salib Tetapi Yang saya ceritakan Adalah Satu hari Manusia Memang Bukan satu hari lagi Berhari-hari Ya Manusia itu Dalam keadaan Tak berdaya Dia benar-benar Menjadi Budak dosa Hidup Di dalam Ketia dan makna Tinggal menunggu Penghakiman terakhir Tiba-tiba Dia mengangkat kepala Dan melihat ada Sinar cahaya yang terang Salib Dan salib itu Semakin mendekati dia Semakin mendekati dia Semakin mendekati dia Dan salib itu Menyelamatkan dia Nah ada darah disini ya Nah kalau saudara mau cerita Darah ini bagaimana? Merah Ya Sudah belajar ya Benar juga Misalnya dia darahnya biru Darah merah Ya tergantung orang cerita sih Orang ini baru melakukan pembunuhan Wow Serem ya Darah ini melambangkan Darah Yang mengalir dari salib Yesus Kristus Mengampuni segala dosanya Dan memberikan dia hidupnya Oke Jadi dari Beberapa hal Ya Saya ulangi Gambar pertama Ya Apa itu redemption? Dari tiga gambar Unsur pertama adalah Redemption Di dalamnya Ada unsur Yesus Menghentikan kuasa dosa Nah ini masih agak samar Ini masih sangat Dasar sekali Yesus cuma menghentikan kuasa dosa Tapi dengan apa Tidak tergambar disini Baru gambar kedua Ya Juga menggambarkan Kondisi manusia yang begitu Tak berdaya Ya Berada di dalam Tadi saya minta sederah Bayangkan ini bukan batu-batu Tapi ini adalah Lautan penderitaan Ya Mengerikan disini Ada ular Ada apa lagi Kalajengking Ya pokoknya gambarkan Pinata yang paling sederah takuti lah Ya Dan saya tahu Pasti keluar pertama Kecoak Ini ya Karena banyak orang takut Kecoak ya Ada Apa lagi Macem-macem Harimau Buaya disini Kemudian Sedangkan keselamatan itu Begitu jauh Harus ada yang datang Menyelamatkan Dan gambaran ketiga itu Sudah paling jelas Yaitu Ada Darah Yesus yang mengalir Jadi Seperti itulah konsep Tentang redemption Manusia Dalam keadaan tak berdaya Dan Allah menyelamatkan Dan cara yang Allah pilih Adalah lewat redemption Nah sekarang kita Masuk Konsep Atau pengertian redemption Konsep awal Itu adalah Pembebasan Buddha Lewat pembayaran harga Nah saya kira Sudah pernah baca ya Apa itu pasar Buddha Ya zaman dulu Banyak sekali pasar Buddha Banyak orang Ditawan Dijadikan Buddha Kalau dia Buddha Maka Dia tidak mempunyai Kebebasan Ya Kira-kira seperti di pasar Buddha Begitu Nah ini ada Ada apa Ada pager ya Buddha-buda Berdiri disini Ini adalah orang-orang Yang tidak bebas Yang ngomong-ngomong dulu Amerika juga begitu ya Sampai siapa yang Menghentikan pasar Apa Dijadikan Buddha Martin Luther King Jr Ya sebelumnya Nah Lincoln Sudah itu mulai ya Martin Luther King Jr Sudah menikmati hasil Abraham Lincoln Jadi ini adalah Buddha Buddha-budak 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 Bisa diselamatkan Kalau ada orang datang Membayar harganya Ya Nah itulah arti dari Arti dasar dari Redemption Jadi Allah Di dalam arti Tep sengaja memakai konsep ini Untuk menyelamatkan Umat manusia Ya Jadi konsep redemption Adalah konsep yang ada Di dalam Alkitab Nah kembali saya katakan Kenapa Allah pilih cara ini Kita tidak tahu Ya banyak cara lain Tapi Allah pilih cara ini Nah pengajarannya Di dalam Alkitab Banyak sekali Kalau sebenarnya nanti Isang-isang mau lihat Di dalam Internet bisa Tetapi saya pilih Beberapa hal yang Mewakili Yang pertama Pengajaran Alkitab Di dalam perjanjian lama Alam Menebus Meridem Bangsa Israel Dari Mesir Menekankan Aspek Penyelamatan Seseorang Dari kondisi yang buruk Mari kita lihat Keluaran Fasa 6 Ayat 6 Keluaran Keluaran Pasal 6 Ayat 6 Saya bacakan Aku akan mengangkat Kamu menjadi umatku Dan aku akan menjadi Alamu Supaya kamu mengetahui Bahwa akulah Tuhan Alamu Yang membebaskan Kamu Kata membebaskan Dalam bahasa asli Adalah Meridem Membebaskan Menebus kamu Dari kerja Paksa Orang Mesir Jadi Bangsa Israel Pada waktu itu Dalam satu kondisi Yang tidak menyenangkan Menderita Menjadi budak Budaknya orang Mesir Dipaksa kerja keras Dan Allah datang Di dalam kemahkuasaannya Menyelamatkan Jadi Dalam konsep Redemption itu Yang selalu Sudara ingat Itu adalah Ada dua pihak Satu jauh lebih berkuasa Dan satu sama sekali Tidak berdaya Dan yang maha kuasa itu Yang berkuasa itu Datang melakukan Kebaikan Kepada Yang tidak berkuasa itu Yang sedang Menderita itu Jadi dalam konsep Pasar budak Ada orang yang Sangat kaya Dan ada orang yang Sangat miskin Orang yang sangat kaya itu Adalah Tuhan Dan orang yang Sangat miskin itu Adalah budak Orang yang sangat kaya itu Punya kebebasan Punya segala hak Orang yang sangat miskin itu Tidak punya hak Bahkan hak untuk hidup pun Tidak ada Dan orang yang Mempunyai Hak yang besar itu Melakukan kebaikan Kepada Orang yang Tidak punya hak Nah itulah konsep Awal dari Redemption Allah yang Maha kaya Maha kuasa Melihat bangsa Israel Sedang menderita di Mesir Lalu Allah datang Menyelamatkan Bangsa Israel Nah kalau saya tanya Kenapa Allah Menyelamatkan bangsa Israel Allah mengasihi Ya Allah mengasihi Bangsa Israel Ada lagi Allah mau memakai Bangsa Israel Menjadi berkat Buat makan bangsa yang lain Ya Itu Misioner sekali Supaya kita diselamatkan Menjadi berkat Bagi banyak orang Betul Apalagi Allah mengasihi Allah mau jadikan Itu kan lebih kepada Tebakan kita Nah sebenarnya Kenapa Allah Mau menyelamatkan Sebenarnya Kita gak tau Gak tau Ada gak alasan Yang membuat Allah Menyelamatkan bangsa Israel Setelah Allah Menyelamatkan bangsa Israel Apakah Allah Lebih senang hidupnya Enggak Dia sudah hidup Sempurna Setelah Allah Selamatkan bangsa Israel Dia lebih kaya Enggak Nah Kenapa Dia mau menyelamatkan Nah itu History Ya History Saya beritahu Sudara ya Saya jadi dosen Kadang-kadang Masih suatu Tanya saya Bisa saya jawab Saya jawab dengan Satu kata Sakti Itu misteri Allah Begitu apa Begitu mendalam Padahal itu Saya gak tau Ini adalah Trik dari seorang pendeta Atau seorang dosen Jadi kalau ditanjemaat Saya bahwa Itu misteri Allah Cuma Allah yang tau Itu artinya Saya gak tau Yang kedua Menebus Barang-barang Yang ditinggalkan oleh Relatif Dan setelah itu Ini menekankan Aspek Memiliki sesuatu Yang diselamatkan Ya Jadi Kalau konsep awal Dita Ini Konsep awalnya Berlaku dalam Di Mesir ya Seseorang Udah Dibebaskan Itu memang Dia Orang yang membebaskan Itu punya hak Untuk memiliki Tetapi Kepemilikan Antara Orang yang membebaskan Dan orang yang dibebaskan Itu Tidak Intim Tidak akrab Ya Kamu tetap jadi budak Saya itu cuma hubungan apa Tuhan dengan budak Saja Dan hubungan itu Tetap tidak baik Tetapi Alkitab mengembangkan Konsep ini Pertama Allah bukan hanya Menyelamatkan Tetapi Allah Ya Memakai kata Redemption ini Untuk Ya Menekankan Aspek memiliki Seseorang Contoh yang Paling Apa Paling Nyata adalah Kisah Perut Dan Puas Ya Perut dan Puas Jadi Ada orang Mengatakan Perut Menikah Sama Puas Siapa yang Diuntungkan Banyak Banyak orang bilang Merut Diuntungkan Ya Betul Sebenarnya Puas juga Diuntungkan Kenapa Karena Puas sudah tua Jadi Kalau saudara Mau tahu Kira-kira Seperti Film Di Indonesia Ada yang Sudah tua Itu siapa Namanya Tiba-tiba Lupa Namanya Laki-laki Yang sudah tua Ya Betul Dato' Marini Tepat sekali Ya Dato' Marini Sudah tua Sudah peon Tetapi Dapat Istri Yang cantik Dan muda Seperti Ruth Jadi Ruth Mau Menikah Sama Buas Itu juga Pengorbanan Dari Ruth Ya Nah Buas Mau Menikah Sama Ruth Itu juga Pengorbanan Dari Buas Jadi Sama-sama Mengalah Tetapi Yang saya Mau jelaskan Disini Bukan Siapa Yang Untung Siapa Yang Ruki Tetapi Adalah Konsep Redemption Jadi Bagaimana Sempat Baca Cerita Ruth Jadi Buas Itu Mau Menikah Sama Ruth Tapi Disana Ada Namanya Kingsman Kingsman Itu Artinya Saudara Dekat Kerabat Dekat Jadi Kalau Orang Punya Tanah Nah Orang Yang Punya Tanah Ini Meninggal Maka Yang Berhak Menebus Atau Memiliki Tanah Itu Adalah Si A Misalnya Lalu Kalau Si A Tidak Mau Baru Si B Nah Si B Tidak Mau Baru Si C Nah Buas Ini Kebetulan Namanya B Jadi Namanya Buas A Itu Saya tidak Tahu Siapa A Antoni Tapi Tidak Ada KB Di Belakang Antoni Jadi Buas Waktu Dia Lihat Ini Orang Punya Tanah Dan Di Dalamnya Ada Seorang Cewek Cantik Namanya Ruth Supaya Dia Bisa Menikah Dengan Ruth Dia Harus Memiliki Tanah Ini Nah Itu Peraturan Waktu Itu Jadi Supaya Tidak Ketahuan Dia Mau Menikah Sama Ruth Maka Dia Bilang Saya Mau Beli Tanah Ini Kalau Tanah Ini Saya Beli Saya Tebus Maka Semua Yang Ada Di Dalam Sawah Rumah Termasuk Orang Yang Tinggal Di Dalam Itu Menjadi Milik Jadi Dia Pertama Si Boas Itu Yang Cari Antoni Itu Ada Tanah Mau Dijual Bagus Katanya Si A Bila Saya Membeli Katanya Dia Punya Pandangan Bisnis Yang Luas Nanti Saya Kembangkan Oke Kamu Mau Beli Tapi Boas Bila Di Dalamnya Ada Rumah Oke Tidak Apa Di Dalamnya Ada Sawah Oke Tidak Apa Tapi Di Dalam Ada Seorang Perempuan Juga Dua Satu Tua Satu Muda Jadi Kalau Kamu Mau Tua Tua Ambil Mungkin Si A Di Rumah Ister Sudah Cukup Cerewet Waduh Tambah Lagi Tambah Cerewet Akhirnya Dia Berang Enggak Mau Oke Syukur Katanya Kamu Enggak Mau Saya Ambil Di Ambil Sekali Di Ambil Langsung Dibeli Semua Ya Dibeli Semua Dan Semua Itu Menjadi Apa Menjadi Milik Pribadi Boas Jadi Tanahnya Miliknya Rumahnya Miliknya Apalagi Orangnya Di Dalam Itulah Konsep Redemption Nah Kalau Boas Mau Beli Ini Ada Alasannya Alasannya Apa Runt Cantik Tetapi Allah Mau Meridem Kita Alasannya Apa Gak Ada Alasan Dan Saya Gak Ngerti Tadi Saya Sudah Katakan Apakah Dia Meridem Menebus Kita Membeli Kita Dan Menjadikan Kita Miliknya Allah Untung Apa Gak Untung Sama Sekali Jadi Inilah Menunjukkan Kebesaran Ya Kebesaran Kasih Alam Jadi Di dalam Pengajaran Alkitab Di perjanjian Lama Yang Pertama Allah Bukan hanya Menyelamatkan Kita Tetapi Allah Juga Memiliki Kita Jadi Setiap Orang Yang Ditebus Oleh Allah Terpasti Jadi Milik Allah Kalau Jadi Milik Allah Ada Dua Hal Yang Pertama Kita Aman Karena Kita Jadi Milik Allah Yang Kedua Kita Juga Harus Berhati Hati Menjaga Kondisi Status Perkuatan Kita Sekarang Pengajaran Di dalam Perjanjian Baru Perjanjian Baru Dalam Perjanjian Baru Menebus Dikaitkan Dengan Kematian Yesus Mari kita Lihat Markus Pasal 10 Ayat 45 Satu Panduan Untuk Saudara Seringkali Kalau kita Baca Perjanjian Lama Itu ada Konsep Biasanya Konsep Di perjanjian Lama Masih Terlalu Umum Masih Abstrak Dan Semua Konsep Itu Dikongkritkan Dinyatakan Di perjanjian Baru Contohnya Konsep Redemption Di perjanjian Lama Itu Abstrak Allah Menyelamatkan Bangsa Istra Itu Masih Abstrak Allah Yang Dalam Contoh Kingsman Redemption Itu Masih Agak Abstrak Tapi Dikongkritkan Di dalam Perjanjian Baru Markus Basah 10 Ayat 45 Ini Perkataan Yesus Karena Anak Manusia Juga Datang Untuk Dilayani Bukan Bukan untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Dan untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Menjadi Tebusan Tebusan Disini Adalah Redemption Dia Menyerahkan Nyawanya Untuk Menjadi Tebusan Jadi Dalam Konsep Tadi Ketika Orang Yang Baya hati Itu Mau Meridim Mau Menebus Seseorang Dia harus Bayar Ya Mungkin Dulu Bayarnya Uang Koin 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 Kalau Boas Dia Mau Membeli Tanah Dan Besar Tarut Yang Ada Di Dalam Dia Harus Bayar Ya Di Dalam Perjanjian Baru Ketika Alkitab Mengatakan Yesus Mati Bagi Kita Ya Dia Meridim Meridim Kita Menebus Kita Itu Yesus Membah Dengan Nyawanya Selanjutnya Kelepasan Dari Sesuatu Yang Buruk Lukas Fasal 2 Ayat 38 Lukas Fasal 2 Ayat 38 Dan pada ketika itu datang ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu tentang Yesus Kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem Ya Kelepasan ini disini adalah penebusan dalam bahasa aslinya Kepenebusan untuk Yerusalem Jadi Yerusalem dalam kondisi yang buruk dibebaskan 1 Petrus Fasal 1 Ayat 18 Siapa tahu Ayat ini ada lagunya 1 Petrus 1 Petrus 1 Petrus pasal 1 8 18 Siapa bisa nini Bukan dengan bareng panah Betul ya Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari apa Dari cara hidupmu yang sia-sia Jadi Baik Lukas maupun 1 Petrus mengatakan Ketika Yesus menebus kita Kalau Markus mengatakan Yesus menebus kita Dengan kematian dengan nyawanya Kemudian Lukas dan 1 Petrus mengatakan Yesus menebus kita Dari kondisi yang buruk Kemudian dari kehidupan yang sia-sia Dan yang terakhir adalah Dikaitkan dengan pengampunan dosa Ephesus pasal 1 ayat 7 Ephesus pasal 1 ayat 7 Sebab di dalam dia Di dalam Yesus Dan oleh darahnya Kita beroleh Penebusan Jadi penebusan itu artinya Pengampunan dosa Menurut kekayaan Jadi ini 4 5 konsep ya Konsep perjanjian lama Menyelamatkan dari kondisi yang buruk Mirip dengan Kalau ini mirip dengan Lukas dan 1 Petrus Ini menekankan aspek memiliki Kemudian Kalau Markus menekankan Harga yang dibayar oleh Yesus Kemudian pengampunan dosa Yaitu Ephesus Menekankan hasilnya Kita mendapatkan pengampunan dosa Nah sampai disini Kita akan membuat satu Kesimpulan tentang makna redemption Nah siapa mau Bikin kesimpulan Dari gambar Dari penjelasan Alkitab Jadi apa itu redemption Apa itu penembusan Inisiatif Allah untuk Menyelamatkan manusia Oke apa lagi Dengan alasan yang tidak diketahui Dengan alasan yang tidak diketahui Oleh manusia tapi Allah tahu Dengan alasan yang misterius bagi manusia Ada lagi? Unsur apa lagi? Nah perlu dijelaskan Alanya seperti ala apa? Allah yang maha kuasa Maha mulia Dan tak berkekurangan apapun juga Manusia dalam kondisi Tak berdaya Tak berarti Tak bernilai Kemudian Dengan Memberikan nyawanya Membayar nyawanya Dengan nyawanya Daranya Jadi ada dikenalkan ala Dikenalkan manusia Dikenalkan alasannya Dikenalkan Cara menyelamatkannya Nah setelah diselamatkan Untuk apa? Untuk menjadikan Manusia Milik ala Menjadikan manusia Milik ala Dan kalau mau Lanjutkan dengan KP Supaya manusia menjadi Berkap bagi Seluruh universe Seluruh umat manusia Seluruh alam semesta Jadi kira-kira Itulah redemption Bukan kira-kira ya Ya memang itulah redemption Sampai disini Sondera punya pertanyaan Tim Tadi kan ada Yang kayak gambar pertama Menghancurkan kuasa dosa gitu Terus yang tadi terakhir Ada bilang pengampunan dosa Ya Compatible gak sih gitu Kayak Menghancurkan kuasa dosa Ya satu Menghancurkan Kayak dosanya hilang Satu kayak Diampuni Iya Oke Jadi Pertanyaan Vincent apa? Apakah itu Compatible Compatible Ya memang Compatible Yang satu Pengampunan Selain mengampuni dosa Ya Yesus juga Menghancurkan dosa Sebenarnya Ya menghancurkan dosa itu Lebih ke Tahap berikut Daripada apa? Tahap berikut Daripada keselamatan Awal-awalnya Dia selamatkan Dia menghancurkan dosa Ada lagi Yang mau tanya Terus juga Patim Kok gak menjelaskan Kayak Tuhan Apa Murka Kepada Manusia Kayak Kenapa Bagian itunya Enggak Dipakai Bagian itu Ada Ada Pertanyaannya Terlalu Progresif Ada Sebenarnya Asal mula dosa Dari mana sih Sebenarnya Asal mula dosa Kalau teman Yang ceritakan semulanya Dan semulanya itu baik Sudah-sudah ada Inggris Jadi ya tahu Asalnya ada kejadian Tapi sebenarnya Asal mula itu Dari apa? Atau Apa 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 Pak Gideon Angkor Bahkan sudah jawab Waktu Pak Gideon Angkor Padi ada jawab Rupanya Pak Gideon Angkor Berberapa Oke Asal mula dosa itu Dari mana? Mau saya jawab Dengan misteri? Oke Ada yang mau jawab Asal mula dosa itu Dari mana? Tadi pertanyaannya Christina adalah Allah itu Begitu baik Ya Allah yang menjentakan segalanya Allah yang menjentakan segalanya Nah Sebenarnya Saya terus terang Ini adalah satu hal Yang tidak mungkin Kita terima dengan akal Ada orang Memberikan ilustrasi Seperti ini Allah itu sempurna Enggak? Sempurna ya Tujuh Allah sempurna? Tujuh Allah maha kuasa Enggak? Maha kuasa Allah maha baik Bila? Maha baik Jadi Allah kita itu Luar biasa Maha sempurna Maha baik Dan Apa lagi tadi satu? Maha kuasa Sempurna Maha baik Maha kuasa Dia dapat melakukan Apapun juga Jadi seharusnya Allah yang maha baik Maha baik Maha baik Ini Ketika dia menciptakan Sesuatu Sesuatu yang dia ciptakan Itu harus sempurna Contoh Seorang ahli komputer Yang begitu baik Yang begitu hebat Kalau dia menciptakan Satu sistem komputer M.A.P Tidak boleh Ada sedikit pun Celah Kalau ada celah Menunjukkan Si pembuatnya Apa? Itu Itu ya Jadi ada Atheis yang mengatakan Kalau begitu Ada dosa Membuktikan Allah tidak sempurna Kenapa? Karena Hasil ciptaan Allah Mungkin Muncul sedikit Yang sempurna Virus Virus itu Namanya apa? Dosa Betul gak? Nah Kalau itu Pake logika Kalau saya ditanya Dari mana Asal dosa Ya saya selalu Mengatakan Dosa itu adalah Hasil manusia Salah pilih Allah menciptakan Manusia Allah juga Memberikan manusia Perbebasan Nah Di dalam kebebasan Apa namanya Bebas 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 artinya Punya pilihan Kalau saya Berikan kepada Sedara hari ini Sedara boleh Pilih Sekarang Mau tinggal Di dalam Atau tidak Keluar Tinggal keluar Tinggal keluar Itu Saya bilang Saya selalu Berikan kebebasan Kepada murid saya Mereka boleh Pilih tinggal di dalam Atau pilih Tidak keluar Sama juga Itu gak ada Kebebasan Tapi Allah menciptakan Manusia punya Kebebasan Dan di dalam Kebebasan itu Ada resiko Dan manusia Salah pilih Dan jatuh Ke dalam Dosa Yang masih Belum Dapat Digawak oleh Manusia Adalah Apakah Allah tahu Manusia akan Jatuh ke dalam Dosa Tahu tidak Ya tahu Kenapa Allah Ijinkan Itu misteri Nggak tahu Sampai kapan pun Dibetanya Siapapun Tidak bisa jawab Jadi dari mana Asalnya dosa Dosa Asal dari manusia Salah Menggunakan Kebebasan Dan sebenarnya Itu sama dengan kita Setiap kita Bebaskan Kenapa Kapan kita baru Buat dosa Esensi dosa Masih sama Waktu kita Salah Menggunakan Kebebasan Kalau saya Pendeta Saya salah Menggunakan Kebebasan Saya Bersuai Pendeta Saya Jatuh Ketika manusia Taat Kepada Allah Saat itulah Kita tidak Memilih Untuk tidak Taat Pertanyaannya Kenapa Allah Berikan Pilihan Itu Kepada Manusia Kalau Allah Tidak Berikan Kebebasan Pilihan Itu Kepada Manusia Manusia Akan Jadi Allah Jadi Allah Menciptakan Robot Robot Bukan Manusia Oke Itu Pertanyaan Filosofis Yang terus berputar Tidak Oke Ada pertanyaan lain Kesimpulan Saya adalah Seorang Ditebus Bukan hanya Dibebaskan Dari kondisi Yang tidak Menyenangkan Atau bahaya Tapi orang Ditebus Diterima Menjadi Orang Diterima Menjadi Milik Orang Yang Menebus Dan Kemudian Menyatulkan Orang Orang Tepusan Menjadi Satu Komunitas Yang Malu Nah Ini Tepusan Secara Umum Jadi Kalau Kita Mau Teratkan Di dalam Siman Kita Seseorang Ditebus Oleh Allah Bukannya Dibebaskan Dari Kondisi Dosa Dari Kondisi Dunia Yang Tidak Dari Kondisi Neraka Tapi Kita Yang Ditebus Diterima Menjadi Milik Allah Kemudian Kita Dipersatukan Menjadi Satu Komunitas Yang Satu Lagi Yaitu Dalam Hal Ini Yang Sebenuhnya Aktif Adalah Allah Allah Yang Sebenuhnya Aktif Dan Manusia Di dalam Posisi Sebenuhnya Pasif Dan Menerima Semua Tindakan Dari Allah Jadi Kita Melihat Inisiatifnya Semua Dari Allah Jadi Namanya Penebusan Itu Semuanya Dari Allah Jadi Di dalam Seluruh Karya Keselamatan Manusia Bukan Manusia Mencari Allah Tetapi Allah Mencari Manusia Ya Secara Pasti Masih ingat Ada Tiga Jenis Jalan Keselamatan Jenis Pertama Adalah Manusia Mencari Allah Jenis Kedua Manusia Dan Allah Saling Bekerja Sama Yang Ketiga Allah Mencari Manusia Yang Pertama Sepenuhnya Mengandalkan Usaha Manusia Yang Kedua 50-50 Allah Setengah Kita Setengah Yang Ketiga Kita Sama Sekali Tidak Berjasa Dan Sepenuhnya Allah Kalau Kekristenan Bukan Kekristenan Kalau Alkitab Mengajarkan Apa Yang Pertama Kedua Atau Ketiga Ketiga Kalau Konsep Penebusan Pertama Kedua Atau Ketiga Ketiga Kalau Konsep Penebusan Semuanya Itu Adalah Kesehatan Kesehatan Lanjutkan Ada Pertanyaan Atau Ada Komentar Silahkan Kalau Tadi Yang Kedua Konsep Siapa Konsep Siapa Kalau Konsep Siapa Kalau Yang Pertama Siapa Yang Buddha Islam Ketiga Kristen Yang Kedua Itu Katolik Roma Katolik Roma Itu Masih Mengandalkan Jasa Manusia Jadi Kalau Buddha Atau Islam Sampai Di Akhir Zaman Sampai Akhir Itu Sepenuhnya Ditimpa Nanti Akan Kita Jelaskan Kenapa Perbuatan Baik Itu Tidak Bisa Menyelamatkan Oke Katolik Roma Itu Mengatakan Diselamatkan Saja Anugras Alat Tidak Cukup Mereka Mengatakan Manusia Harus Berbuat Baik Untuk Memenuhi Standar Alat Baru Bisa Diselamatkan Itu Dokterinya Katolik Roma Dokterinya Kristen Adalah Kita Sepenuhnya Tidak Berdaya Alat Datang Lalu Menjemput Kita Dokterin Katolik Roma Adalah Ala Sampai Setengah Manusia Kerja Sampai Setengah Oleh sebab itu Manusia bisa Kehilangan Keselamatan Kalau 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 Dia Gakal Mempertahankan Performans Salah Satu Sebab Orang Katolik Roma Begitu Setia Sama Gerejanya Meskipun Kita Tau Mereka Gak Pena Besok Gak Pena Betul Gak Tapi Mereka Begitu Setia Sama Gereja Waktu Selalu Penuh Kenapa Karena Ada Satu Doktrin Mereka Mengatakan Barang Siapa Di Eks Komunikasi Oleh Gereja Mereka Kehilangan Keselamatan Takut Mereka Salah Satu Sebab Kita Karena Keselamatan Kita Sudah Pasti Banyak Orang Kristus Menebus Kita Markus Pasal 10 25 Sudah Yesus Menjadi Tepusan Bagi Banyak Orang Nah Ini Bahasa Yunan Lutron Itu Ransom Ransom Itu Adalah Tepusan Anti Dan Pasangannya Adalah Uncle Anti Itu Artinya Dalam Dalam Bahasa Yunani Itu Artinya Ibu In the Place Of Banyak Orang Menyalah Artikan Anti Kristus Kalau Menurut Saudara Anti Kristus Orang Yang Suka Menyiksa Orang Kristen Salah Anti Dalam Anti Dalam Dalam Bahasa Yunani In the Place Of Menggantikan Jadi Anti Kristus Siapa Anti Kristus Dia Belum Tentu Menyiksa Orang Kristen Tapi Dia Mungkin Mendukung Orang Kristen Tapi Dia Mengaku Dirinya Adalah Dulu Selamat Itulah Anti Kristus Jadi Anti Kristus Tidak Muncul Dari Dunia Bukan Kristen Anti Kristus Akan Muncul Dari Dalam Kalangan Kristen Sendiri Karena Arti Dari Arti Adalah In The Place Of Polun Ya Itulah Many Ya Many Nah Sudah Untuk Anti Kristus Wah Itu Pertanyaan Yang Sulit Karena Perlu Lima Lima Seminar Untuk Menjawab Bukan Untuk Semua Orang Berarti Ada Yang Tidak Ditebus Oleh Yesus Nah Ini Pernyataan Yang Sulit Apakah Alam Menepus Semua Umat Manusia Ya Selama Ini Banyak Kita Berpikir Alam Bagi Semua Manusia Betul Alam Menyelamatkan Semua Manusia Tidak Karena Yesus Sendiri Mengatakan Apa Yesus Menjadi Tepusan Bagi Banyak Orang Bukan Bagi Semua Orang Jadi Kalau Saya Gambarkan Dengan Ini Ini Adalah Dunia Ya Jadi Yesus Menebus Cuma Sebagian Selat Lalu Cedera Tanya Yesus Kenapa Kasih Karis Iya Ada Yang Saya Gambar Ada Yang Saya Selamatkan Ada Yang Saya Tidak Selamatkan Yang Mana Yang Saya Selamatkan Yang Mana Yang Yesus Selamatkan Rahasia Kata Yesus Jadi Sebenarnya Pada Sana Atas Ini Pola Paling Aman Diri Diting Diting Yesus Menyelamatkan Sebagian Banyak Nah Pertanya 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 Atas Atas Dasar Apa Yesus Menyelamatkan Banyak Ini Sebagian Diselamatkan Dan Sebagian Tidak Diselamatkan Kita mau Coba Menjawab Misteri Kalau Menjawab Saya bilang Itu Terbakan Misteri Yang Mana Yang Diselamatkan Sebagian Diselamatkan Sebagian Tidak Diselamatkan Saya tahu Banyak Orang Bertanya Siapakah Yang Banyak Itu Mereka Adalah Orang Yang Sudah Ditentukan Oleh Allah Sebelumnya Mari kita Lihat Ephesus Fasal 1 5 Dalam Kasih Itu Ia telah Menentukan Kita Dari Semula Oleh Yesus Untuk Menjadi Anak Anak Dengan Kerelaan Kehendak Dari Semula Dari Semula Dalam Bahasa Aslinya Itu Adalah Dari Sebelum Dunia Diciptakan Dia Sudah Menentukan Kita Untuk Menjadi Anak Anak Ayat Lain Adalah Roma Fasal 8 Kita Langsung Roma Fasal 8 Ayat 9 Sebab Semua Yang Dipilih Dari Semula Mereka Juga Ditentukan Dari Semula Untuk Menjadi Serupa Dengan Gambaran Anaknya Supaya Ia Anaknya Menjadi Sulung Diantara Banyak Saudara Jadi Alkitab Mengatakan Sebelum Dunia Diciptakan Allah Sudah Menetapkan Sebagian Dibili Ditebus Sebagian Tidak Ditebus Nah Ngomong-ngomong Saudara Tau Allah Itu Kekal Kekal Artinya Apa Tidak Berawal Tidak Berakhir Itu Arti Pertama Tapi Arti Dari Kekal Itu Adalah Forever Now And Here Selamanya Disini Dan Selamanya Kini Jadi Kita Hidup Dalam Satu Waktu Yang Linear Past Present Future Itu Manusia Satu Hari Namanya Past Present Future Itu Akan Dihancurkan Jadi Ketika Yesus Datang Ketika Dunia Kiamat Ada Dua Hal Yang Akan Dihancurkan Oleh Yesus Yang Pertama Adalah Konsep Ruang Yang Kedua Adalah Konsep Waktu Jadi Waktu Yesus Datang Waktu Kiamat Tidak Ada Dulu Gini Sekarang Lagi Jadi Di hadapan Allah Selamanya Apa Selamanya Disini Dan Selamanya Gini Dan Saya Yakin Kalau Setelah Pikirkan Terus Setelah Masuk Rumah Jiwa Karena Ini Tidak Mungkin Dimengerti Karena Kita Hidup Di Dalam Ruang Dan Waktu Kita Dibatasi Oleh Tua Hal Yang Paling Besar Yang Membatasi Kita Itu Apa Ruang Dan Waktu Nanti Di surga Tidak Ada Ruang Tidak Ada Waktu Bagi Allah Tidak Ada Ruang Dan Tidak Ada Waktu Jadi Sebelum Di Dunia Diciptakan Itu Konsep Siapa Konsep Manusia Itu Bukan Konsep Allah Ya Jadi Ini Ini adalah Hal yang Sangat Sudah Dimin Jadi Ephesus Fasa Satu Ini Juga Sama Yang Mengatakan Bahwa Sebelum Dunia Diciptakan Allah Sudah Menentukan Sebagian Itu Ditetapkan Untuk Diselamatkan Dan Sebagian Tidak Diselamatkan Inilah yang Disebut Dengan Predest Tinasi Allah Menentukan Sebagian Orang Diselamatkan Nah Kalau Begitu Biasanya Orang Bilang Apa Tidak Fair Tidak Adil Kenapa Allah Menyelamatkan Ini Dan Tidak Menyelamatkan Sebenarnya Kalau saya Mau tanya Saya juga Bisa Tanya Kenapa Allah Repot Repot Dalam Tanda Kutip Repot Repot Mau suruh Yesus Mati Lalu Selamatkan Sebagian Kenapa Allah Tidak Selamatkan Begitu Saja Kenapa Ya Gak Bisa Kenapa Gak Bisa Karena Dia juga Maha Adil Oke Tetapi Kenapa Allah Tidak Rancang Dari Awal Begitu Gak Bisa Juga Ya Karena Dia Bukan Ciptakan Robot Nah Ini Misteri Yang Nanti Kita Banyak Bapak Tuhan Pertanyaan Selanjutnya Adalah Kalau Begitu Tidak Adil Jawaban Saya Adalah Kalau Allah Memilih Sebagian Maka Ia Tidak Adil Seharusnya Ia memilih Semua orang Untuk Diselamatkan Nah Adil Berkaitan Dengan Hak Orang Yang Mengatakan Allah Tidak Adil Karena Mengilih Sebagian Mereka Berangkat Dari Asumsi Bahwa Semua Manusia Punya Hak Untuk Diselamatkan Alkitab Mengatakan Bahwa Semua Manusia Memang Punya Hak Tapi Hak Untuk Masuk Neraka Ini Pengajaran Alkitab Yang Tadi Vincent Tanya Bagaimana Sikap Alam Murka Alah Kepada Dosa Ya Manusia Di satu Pihak Alam Maha Suci Alam Maha Kuasa Manusia Maha Tidak Berdaya Dan Dalam Murka Alah Harus Dihukum Oleh Alah Jadi Alah Itu Tak Berkekurangan Manusia Serba Kekurangan Alah Itu Maha Mulia Manusia Maha Hina Alah Itu Maha Suci Manusia Itu Maha Cemar Dan Allah Yang Begitu Bayi Dia Menebus Manusia Dia Bukan Utus Malaikat Untuk Datang Menebus Tapi Dia Datang Sendiri Untuk Menebus Nah Ini Memang Tidak Masuk Akal Jadi Kalau Mau bilang Tidak Masuk Akal Jadi Kekristenan Ya Memang Banyak Rana Iman Ini Hanya Bisa Diterima Oleh Iman Dan Mereka Yang Tidak Beriman Tidak Bisa Menerima Ini Itulah Orang Yang Tidak Dipilih Untuk Diselamatkan Sama Sekali Dia Tidak Akan Mengerti Tapi Orang Yang Memang Dipilih Dari Awal Untuk Mengerti Dijelaskan Sekali Dia Akan Mengerti Sedara Mau Ngetes Sedara Dipilih Atau Tidak Ya Gampang Sedara Percaya Atau Tidak Kalau Sedara Percaya Sedara Dipilih Oh Itu Enggak Mungkin Nonsens Enggak Masuk Akal Itu Orang Gak Usah Dia Tetap Tidak Terima Itu Bahasa Iman Nah Jadi Ala Adil Keadilan Ala Itu Ditunjukkan Dengan Apa Dengan Menghukum Manusia Dengan Memberikan Hak Kepada Manusia Hak Manusia Itu Apa Naraka Sebab Manusia Semua Manusia Telah Berbuat Dosa Dan Telah Kehilangan Kemudian Ala 6 23 Upah Dosa Adalah Maut Ya Upah Dosa Adalah Maut Kemudian Yang Kedua Pemilihan Ala Itu Adalah Berdasarkan Anugrah Sesuatu Yang Tidak Layak Diterima Manusia Tapi Diberikan Secara Jumlah Jadi Haknya Ada Pada Siapa Haknya Bukan Pada Manusia Haknya Itu Pada Ala Jadi Ala Mau Pilih Siapa Dia Mau Berikan Kepada Siapa Itu Adalah Haknya Ala Nah Di Dalam Kekristenan Kita Mengenal Dua Istilah Satu Namanya Grace Satu Lagi Namanya Mercy Saudara Pilih Yang Mana Pilih Grace Yang Naik Mercy Disampingnya Ada Andi Di Singapura Ada Satu Jalan Namanya Kelorong Aso Sampingnya Kelorong Apa Kelorong Ape Apa Apa Beda Grace And Mercy Ini Dua Kebaikan Ala Grace Saudara Tau Sesuatu Yang Tidak Kita Layak Tapi Diberikan Secara Cuma Jadi Ketika Ala Memberikan Keselamatan Kepada Kita Kita Sama Sekali Tidak Berhak Tapi Ala Memberikan Dengan Cuma Cuma Kalau Ala Tidak Beri Ala Itu Adil Tidak Tetap Adil Jadi Grace Itu Tidak Ada Hubungan Dengan Keadilan Allah Saya Kasih Contoh Pangeran Inggris Yang Baru Ke Asra Itu Siapa Namanya Andrew Pangeran Andrew Dia Menikah Dengan Siapa Kate Middleton William William Menikah Menikah Sama Kate Middleton Jadi William Menikah Sama Seorang Gadis Itu Dia Gadis Itu Tidak Punya Hak Untuk Menikah Sama William Gadis Semua Gadis Di Dalam Dunia Ini Tidak Punya Hak Untuk Menikah Jadi Kalau William Memilih Seseorang Seseorang Itu Katanya Mendapat Apa Dikatakan Mendapatkan Grace Anugrah Jadi Dia Mau pilih Kate Middleton Itu Adalah Hoki Kate Middleton Jadi Orang Gadis Itu Yang Lain Tidak Bisa Bilang Yuk Panggaran William Adil Nikah Kita Semua Nggak Bisa Ini Berbicara Tentang Apa Anugrah Jadi Anugrah Adalah Grace Adalah Allah Memberikan Sesuatu Yang Tidak Layak Kita Terima Nah Mercy Itu Kebaikan Daripada Grace Apa Itu Mercy Mercy Itu Adalah Allah Menghindarkan Dari Kita Apa Yang Harus Kita Terima Jadi Grace Dan Mercy Adalah Dua Hal Yang Saling Nah Satu Koin Dari Dua Sesu Matah Jadi Ketika Allah Memberikan Kepada Kita Apa Yang Kita Terima Dia Menghindarkan Kita Dari Apa Yang Harus Kita Terima Jadi Hak Kita Apa Hak Kita Masuk Daraka Jadi Ketika Allah Memberikan Grace Hak Hak Kita Dicabut Oleh Allah Yaitu Apa Masuk Terat Satu Lagi Oleh Sebab itu Konsep Hak Menetapkan Inisiatif Pada Manusia Sedangkan Konsep Anugerah Menempatkan Inisiatif Kegiatan Pada Allah Ada Pertanyaan Sampai Disini Setelah Mau istirahat Sebentar Dua Menit Berdiri Sebentar Pertengahan Saya Pasal Suruh Berdiri Kalau Kamu Tanya Saya Tuduk Tadi Ada Bilang Kalau Apa Namanya Kekal Itu Berarti Nggak Ada Waktu Dan Nggak Ada Tempat Ada Ruang Terus Nanti Di akhir Jaman Waktu Dan Ruang Dihancurkan Ruang Dihancurkan Bukannya Kita Ada Bahasa Bahasa Macam Apa New Heaven And New Earth And New Jerusalem Itu Tapi Bukan Ruang Itu Bukan Ruang Fisik Lagi Itu Sudah Rana Roh Karena Sesuatu Yang Bersifat Fisik Itu Selamanya Tidak 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 Bisa Kekal Jadi Kenapa Ada New Heaven And New Earth Karena Itu Menggunakan Bahasa Manusia Untuk Menggambarkan Allah Contoh Lain Sebenarnya Ada Ayat Kita Mengatakan Sebenarnya Tangan Allah Bukan Tidak Cukup Panjang Untuk Menolong Kamu Sebenarnya Apakah Allah Punya Tangan Punya Kalau Dia Mau Dia Bisa Tunjukkan Tangan Apalagi Kalau Kamu Menantang Dia Ada Tetapi Menggunakan Bahasa Manusia Jadi Tingkat Tingkat Apa Tingkat Intelektualitas Manusia Begitu Rendah Di Hadapan Allah Ketika Allah Mau Menyatakan Dirinya Kepada Manusia Allah Yang Maha Bijak Dan Allah Yang Maha Kikmat Menggunakan Sesuatu Cara Yang Dapat Diminuti Oleh Manusia Oleh Sebab Itu Seolah Allah Itu Seperti Manusia Bukan Allah Itu Menempatkan Dirinya Seperti Menggunakan Bahasa Manusia Ya Sesuatu Yang Tidak Mungkin Kita Pahami Adalah Betapa Besarnya Kasih Dan Kemurahan Allah Ketika Dia Mau Datang Ke Dalam Dunia Dalam Diri Yesus Untuk Mati Bagi Kita Bagi Kita Yang Sudah Mengerti Kita Akan Tak Henti Hentinya Mengucapkan Syukur Kepada Yesus Untuk Untuk Kondisi Kondisi Kita Yang Begitu Hina Tak Berdaya Tapi Allah Menyelamatkan Tapi Bagi Orang Yang Tidak Diselamatkan Dia Tidak Akan Mengerti Setelah Ceritakan Bagaimanapun Dia Duga Bila Heran Saya Sama Kalian Orang Kristus Kau Mempercaya Seperti Itulah Orang Yang Tidak Tidak Diselamatkan Tidak Ditebus Ada lagi Tubuh Kristus Yang Habis Dibatikan Itu Fisikal Atau Virtual Kamu Benar Benar Tanya Itu Ada Pertanyaan Tidak Bagaimana Yang Yang Tidak Oke Itu Pertanyaan Yang Sangat Cim Bisa Dijawab Dengan Satu Perdebatan Teologis Kalau Setelah Tanya Tubuh Yang Bersifat Fisikal Tetapi Mempunyai Unsur Rohani Apakah Itu Tubuh Kebangkitan Yang Masih Melanjutkan Unsur Unsur Fisiknya Tetapi Bersifat Rohani Karena Dia bisa Menerobos David Koflfield Bisa Tapi Harus Ditutup Dengan Tirai Yesus Sebelum Tanya Satu Pertanyaan Nanti Peristiwa Yesus Naik Ke surga Kita Peringat Ya Yesus Kan Makin Naik Makin Naik Lihat Lalu Dia tertutup Oleh Apa Awan Abis Itu Kemana Dia Mars Mars Habis itu Ke Pluton Balik 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 Lo Kok Sini Lagi Habis itu Bagaimana Tubuhnya Nah Makanya Saya bilang Bersifat Fisikal Tetapi Mengandung Tapi Bersifat Wahani Habis itu Hilang Habis itu Hilang Dan nanti Yesus Datang Kedua Kali Seperti Pakai Tubuh Apa Saya Tidak Tahu Tetapi Yang jelas Datang Dalam Kemuliaan Yang Luar Biasa Kemudian Yang Luar Biasa Ada Lagi Pak Ya Bagaimana Dengan dosa-dosa Yang Kita Berbuat Masuk Bumi Ini Apa Apakah Dilupakan Saja Kita Semua Kesulga Atau Ada Pengakiman Ada Dua Jenis Penghakiman Penghakiman Pertama Itu adalah Penghakiman Untuk Orang Yang Sudah Percaya Yesus Untuk Orang Yang Sudah Diselamatkan Penghakiman Kedua Adalah Penghakiman Untuk Orang Yang Tidak Percaya Jadi Semua Itu Akan Dihakimi Toba Lihat Dua Korintus Dua Korintus Fasal 5 Ayat 10 Dua Korintus Fasal 5 Ayat 10 Sebab Kita Semua Harus Menghadap Apa Tahta Pengadilan Kristus Supaya Setiap Orang Memperoleh Apa Yang Patut Diterimanya Sesuai Dengan Dilakukan Selama Hidupnya Bahaya Ataupun Jahat Jadi Kita Akan Dihakimi Cuma Penghakiman Kita Itu Berbeda Penghakiman Kita Kita Semua Akan Diperhadapkan Dan Ini memang Tidak Dijelaskan Secara Detil Oleh Alkitab Ini Hanya Rangat Teologi Dijelaskan Secara Teologis Artinya Semua Orang Akan Diperhadapkan Di Dalam Tahta Kristus Dan Waktu Itu Dosa Semua Dosa Kita Akan Diungkapkan Nah Yesus Bilangkan Apa Yang Kamu Bisikan Itu Akan Diumumkan Apa Yang Kita Kerjakan Diam Itu Akan Diumumkan Jadi Contoh Misalnya Timotius Mencuk Pengadilan Timotius Kenapa Bohong Muncul Kenapa Mencuk Muncul Semua Nah Habis Itu Yesus Akan Berdiri Dan Ngatakan Betul Timotius Penelabang Semua Dosa Tapi Dosanya Sudah Diampuni Saya Saya Tangguh Di Bayu Dan Waktu Itu Jadi Pengadilan Kita Adalah Untuk Menentukan Dosa Dosa Kita Sudah Diampuni Dan Setelah Itu Kita Masuk Kedalam Kerajaan Surga Dan Mendapatkan Pahala Nah Sudah Jangan Pikir Pahala Nanti Apa Pakai Pahala Begitu Kalau Sudah Bawa Satu Jiwa Satu Pahala Bawa Sepuluh Jiwa Sepuluh Pahala Satu Helm Repot Apalagi Sepuluh Pahala Jadi Nanti Gimana Ada Orang Menafsirkan Nanti Pahala Itu Dalam Bentuk Sinar Pemulihan Jadi Ada Orang Banyak Melayu Tuhan Dia Bersinar Terang Ada Orang Sedikit Melayani Dia Bersinar Terutup Terutup Ada Orang Seumur Hidup Tidak Percaya Tuhan Sampai Detik Detik Terakhir Dia Percaya Tuhan Kenapa Dia Percaya Tuhan Lalu Dia Meninggal Kenapa Dia Meninggal Karena Waktu Di Ijili Bapak Mau Percaya Tuhan Mau Saya Percaya Tuhan Pendetanya Kurang Yakin Bapak Mau Percaya Tuhan Benar Sungguh Pendeta Belum Yakin Lagi Bapak Kalau Percaya Tuhan Ngomong Sekali Lagi Dia Naik Saya Sungguh Percaya Tuhan Mati Orang Seperti Itu Masuk Surga Tapi Dia Seperti Orang Yang Baru Dikeluarkan Dari Api Jiwanya Selamat Tetapi Jadi Nanti Di Surga Ya Kembali Ini Menggunakan Bahasa Manusia Ada Yang Lebih Cemerlang Ada Yang Kurang Cemerlang Ya Tapi Yang Paling Cemerlang Itu Siapa Ya Yesus Ya Awal Kalau Begitu Saya Mindur Ketemu KPIS Di Loh Menuh Loh Pendeta Kurang Terang Semang Mindur Atau Iridom Mindur Iri Malu Dengki Itu Semua Dosa Di surga Tidak ada Dosa Jadi Tidak Perlu Ada Itu Yang jelas Nanti Kita Jadi Tetap Ada Ada Pengadilan Nah Pengadilan Itu Kan Dosa Itu Pasti Ada Akibat Nah Ada Akibat Yang Namanya Immediate Yang Ada Namanya Eternal Namanya Eternal Yang Sudah Dihampir Yesus Tapi Semua Dosa Ada Akibat Immediate Immediate Itu Artinya Selama Kita Masih hidup Itu Tetap Mempengaruhi Kita Tapi Setiap Kali Kita Minta Tuhan Tuhan Kampungi Dan Mempengaruhi Kekuatan Christina Kalau Misalkan Semang Semang Lebih Nyari Sedikit Kenapa Apapun yang kamu lakukan Doesn't matter Kenapa Tadi Fatim bilang Ada bedanya Lebih Cermat Lampar Kalau In the first place Whatever We do Doesn't matter Then Why Kenapa Ya Apa Yang kita Perbuat Tidak Mempengaruhi Keselamatan Kita Tetapi Kita Diselamatkan Untuk Apa Untuk Berbuat Baik Nah Sebelum Kita Diselamatkan Ya Sebelum Seseorang Diselamatkan Sekala Sesuatu Yang dilakukan Itu Tidak Dihitung Oleh Tuhan Tapi Setelah Seseorang Diselamatkan Ada Hal Yang Dia Lakukan Untuk Melaini Tuhan Untuk Menjadi Berkat Bagi Sesama Itu Diberhitungkan Tuhan Menjadi Pahala Oke Satu Korintus Pasal Tiga Ayat 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 Korintus Fasatika 12 Antala Orang Membangun Di atas Dasari Dengan Remas Perak Batu Permata Kayu Rumput Kayu Rumput Kering Atau Jerami Ini Cerita Tentang Seorang Yang Sudah Diselamatkan Nah Setelah Dia Diselamatkan Dia Seperti Membangun Rumah Ada Orang Membangun Rumahnya Setelah Diselamatkan Yaitu Dengan Emas Atau Dengan Perak Dengan Batu Permata Atau Kayu Rumput Kering Sekali Kelak Pekerjaan Masing-masing Akan Nampak Karena Hari Tuhan Hari Tuhan Itu Apa? Hari Penghakiman Akan Menyatakan Sebab Ia akan Nampak Dengan Api Dan Bagaimana Pekerjaan Masing-masing Orang Akan Diuji Oleh Api Itu Jika Pekerjaan Dibangun Seorang Tahan Uji Ya Mendapat Upah Jika Pekerjaan Terbakar Ia akan Menderita Kerugian Tapi Ia sendiri Akan Diselamatkan Tetapi Seperti Dari Dalam Api Hitam Hitam Satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu Korintus 15 Ayat 35 Oke Supaya cepat Ayat 40 Ada tubuh Surgawi Dan ada Tubuh Duniawi Tetapi Kemulian Tubuh Surgawi Ialah Lain Daripada Kemulian Tubuh Duniawi Kemulian Matahari Lain Daripada Kemulian Bulan Dan Kemulian Bulan Lain Daripada Kemulian Bintang Bintang Kemulian Bintang Bintang Satu Beda Dengan Kemulian Kemuliaan Bintang Yang lain Nah Ini mengambarkan Ada perbedaan Tingkat Kemuliaan Di surga Tapi kita Tidak akan Nah Yang jelas ya Ini memang Masih Sesuatu Yang akan Terjadi Nah Alkitab Mengatakan Memori Kita Di dalam Dunia Ini Masih Terjaga Dan Nanti Di surga Orang Tetap bisa mengenal kita Saudara Tetap bisa mengenal saya Dan saya tetap bisa mengenal saudara Padahal tubuhnya sudah tidak ada Nah bagaimana Jangan tanya saya Ya karena kita belum ke surga Nanti Nanti kalau sudah sampai di surga Bagaimana Memori kita tetap terjaga Saya sebenarnya juga pernah Bertanya Ada satu orang matinya Umur Batu lahir Batu mati Ada satu nenek-nenek Mati umur 98 Nanti di surga Apakah yang mati bayi Itu tetap Owek Owek Terus Lalu Matinya Umur 98 Di sana selamanya Jadi nenek-nenek Wah serem dong Jadi lebih baik mati Waktu kamu masih Paling cantikmu Di surga Nanti terjaga Gimana Saya tidak tahu Tapi yang jelas Sudah bentuk roh Tetapi dalam bentuk roh Kita bisa saling membentuk Nah dalam bentuk Apa saya tidak tahu Perol kan sesuatu yang tidak tampak Jadi tadi kan Pak tipe ada bilang Bayi yang baru lahir Kalau dia mati itu bagaimana Tepat dia selamatkan atau tidak Itu pertanyaan lain lagi Oke sebenarnya waktu kita tinggal 7 menit Itu nanti Nanti ya lain kali baru jawabnya Satu poin terakhir ya Nah Penebusan dengan darah Keistimulian konsep redemption Dibanding agama lain Nah Yesus menembus kita dengan darahnya Ini tadi Fasal 1 ayat 7 sudah ya Lalu mengapa darah Mengapa harus darah Karena Allah menentukan Hanya lewat darah Baru ada pengampunan dosa Jadi pertanyaannya adalah Kenapa Allah pilih darah Kenapa Allah Menjakti di rambut Misalnya Ya mungkin ada Pengampunan dosa Itu adalah sumber kehidupan ya Melambangkan nyawa Itu Ini cara Alkitab Manusia Berdosa kepada Allah Lalu Allah bilang Kalau kamu mau diampuni Caranya cuma satu Lewat Darah Ditebus lewat darah Makanya di perjanjian lama Dilambangkan dengan darah Lalu perjanjian baru Ya Dikenapkan dengan Yesus Mati Darahnya dicurahkan Itu darah Anak domba Allah Sekali untuk selama-lamanya Sehingga kita percaya Kepada darah Yesus Nah ini caranya Allah Nah ini menjawab Kenapa Tindakan agama lain Tidak bisa Menghapus dosa Pertama karena Tidak sesuai dengan Tuntutan Allah Allah menuntut darah Yang kedua Ketika manusia berdosa Manusia bersalah kepada siapa? Manusia berdosa Bersalah kepada siapa? Bersalah kepada Predestinasi Bersalah kepada Allah Biasa kalau saya gambar Allah Gambarnya Allah ya Tidak ada Tidak ada batas ya Ini kalau boleh saya corek Ini gak apa-apa ya Pak ini parah-parah Nanti ya Manusia bersalah kepada Allah Jadi Allah Yang berhak menghukum manusia Oke Allah yang menentukan syaratnya Mau selamat? Oke Darah Setelah Allah tentukan syaratnya Eh ternyata manusia gak mampu Lalu Allah sendiri yang datang Memulai syaratnya Itu namanya redemption Nah Nah Manusia bersalah kepada Allah Dan yang marah adalah Allah Yang dimarah adalah manusia Yang menghukum adalah Allah Yang dihukum adalah manusia Lalu Allah bilang Manusia kamu mau damai gak? Mau kata manusia Caranya Yaitu Dengan Membayar Dah Manusia mampu gak? Gak mampu Akhirnya Allah yang datang Mati Ini caranya Allah Lalu manusia bilang Allah saya sudah Membayar dosa saya Caranya apa? Saya berbuat baik kepada sesama saya Make sense gak? Gak masuk akal Dosa itu seperti hutang Ya KP hutang saya 30 Dollar Oh 30 dollar Saya tagih pada KP Mana wangnya? 30 dollar udah lunas kok Kok lunas? Tadi saya waktu lewat Ada orang jualan tisu Saya kasih 1 dollar Boleh gak saya kasih uang ke situ Dianggap KP sudah lunas Utang ke sana Enggak usah Enak aja Enggak bisa Cuma KP cuma bisa membayar saya Dia gak bisa berbuat baik kepada sesama Dia bilang Tapi saya trakturnya 35 dollar lagi katanya Makanya dia gemuk dia kurus Saya bilang Saya bilang Enggak ada hubungan kok Kamu mau traktur seluruh dunia yang gak ada hubungan Kamu berbuat baik kepada seluruh dunia yang gak ada hubungan Cuma satu hubungan Cuma satu hubungan itu kamu pada saya Manusia bilang Manusia benar ya Kak Tadi dia mengangguk-ngangguk Jadi manusia Manusia berdosa kepada Allah Lalu manusia mau menyelesaikan dosanya Dia bilang apa? Saya berbuat baik kepada sesamanya Enggak ada hubungan Enggak bisa Lalu dia bilang Saya menyiksa diri ya Enggak ada hubungan Enggak bisa Karena apa? Karena itu hanya bisa apa? Diselesaikan dengan cara Allah Lalu hutang cuma bisa diselesaikan dengan tiga cara Yang pertama Bayar Yang kedua Yang dihutangin menghapus Yang ketiga Orang lain membantu kita membayar Kita berhutang nyawa kepada Allah Ada tiga cara Yang pertama Kita bayar sendiri Bisa? Bisa masuk neraka Yang kedua Allah menghapuskan Allah bilang Enggak mungkin dihapus Karena Allah itu habis Satu-satunya cara yang lain Yesus mengganti kita membayar Itulah cara penutusan Jadi membuat baik sebaik apapun Enggak ada hubungan Kamu mau kasih hartamu dibakar Dirimu dibakar Itu enggak ada hubungan Yang ada hubungan adalah yang saya tuntut Darah Darah penutusan Oke Jadi Ini sudah menjawab ya Perbanyakan Kenapa? Kenapa Perbuatan baik tidak menjelaskan Kesimpulan terakhir Penutusan adalah cara yang ditentukan Allah Darah Yesus Merupakan Cara yang ditentukan Yesus Allah untuk Melakukan penutusan Karena kalau tanpa darah Yesus Manusia enggak mungkin Ya sebenarnya masih banyak Banyak pertanyaan mungkin ya Atau mau tanya satu atau dua Yang paling saudara dimarah oleh Yang baik-baik Tanya-tanya lagi Enggak tahu jambat bilang Enggak apa-apa sih Kalau mau tanya Ada yang mau tanya? Nah Minggu depan Kita akan lanjutkan Saya tentu 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 Intinya Tentu Regenerasi Tentu 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 Sudah Oke Terima kasih Kita tetap Sampai disini ya Kita berdoa Boleh minta Segeri murni Bimbing kita Terima kasih Tentu 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 Kapal Tentu Kacau Terima kasih Tentu 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 Terima kasih